selamat menikmati selamat menikmati di ujung nanti akan tersisa sekitar 12-15 cm untuk sambungannya ya bosku selamat menikmati blanker dalamnya kita gunakan bagian belahannya yang tadi saja ya bosku disini saya sudah siapkan 7 blanker ya dan 2 blanker yang pakai emal dan untuk posisi-posisi blankernya teman-teman bisa perhatikan baik-baik disini ya semua diukur dari bawah selamat menikmati selamat menikmati untuk menggaris bagian tiangnya teman-teman bisa ikutin seperti ini saja ambil 5 cm dari bawah dan tempelkan ruji yang sudah digaris tadi tinggal ikut saja posisi garis-garis yang ada di ruji jumlah tiang ada 10 biji ya dan jumlah rujinnya ada 70 biji seperti biasa kita buat lengkungan di atas garis 58 cm ya kalau bahan semua sudah siap kita langsung ke proses pengerakitan ya ambil satu blanker atas yang 3 meter 65 cm yang digaris pakai emal dan mulai paku di depan sambungan yang dalam ya sambungan jangan dipaku dulu dan paku ruji ikut garis yang sudah ada di blanker ya dan posisi blankernya di garis 58 cm tadi ya dan kita pasang jeruji sampai penuh blanker ya dengan posisi yang sama kalau sudah penuh kita bengkokin dulu pakunya dan kita bengkokin dari depan sambungan yang dalam tadi ya lanjut kita pasang blanker bagian bawah yang digaris pakai emal tadi ya pasang blanker dibawah garis 5 cm kita pakut tiap tiang dulu dan pakut setengah dulu oke kita lanjut pasang blanker yang bagian dalam dan ini kita paku ikut garis yang ada di blanker ya kalau sudah habis dipaku seperti biasa bengkokin dulu kita lupa aku ya selamat menikmati untuk dua belengkir yang di tengah cara mengambil ukurannya seperti ini saja ya pasang sesuai garis yang ada pada ruji ya kalau rangkanya sudah siap kita masukkan jeruji di setiap celah-celahnya selamat menikmati di garis 53 cm sambungan melengkir luar dan dalam harus berdekatan dan paku mulai dari depan sambungan yang luar paku jeruji yang tidak terpaku di bagian belengkir yang atas semua jarak satu kecuali di bagian tiang dipaku setiap belengkir kalau belengkir yang tadi sudah selesai lanjut pasang belengkir yang paling bawah dan seperti yang tadi sambungan luar dan dalam harus berdekatan seperti ini ya dan paku jeruji yang tidak terpaku di belengkir sebelahnya ya selamat menikmati untuk melengkir yang ini kita bisa paku jarak dua ruji saja ya dan inilah hasilnya ya tinggal kita proses bagian atasnya saja supaya teman-teman tidak kesulitan mengikat lombang cincin bagian atas kita ganti saja pakai papan ya teman-teman lebih simple dan praktis untuk diameter papan buat 20 cm buat lubang tengah sekitar 10 cm selamat menikmati selamat menikmati bagus semua tiang dulu ya bosku dengan arah berlawanan selamat menikmati 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 aja di garis yang sudah ada lalu kita potong selamat menikmati tali yang saya gunakan untuk mengikat bagian atas ini saya gunakan tali nylon ukuran 1,5 mili ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurungan untuk kliter sudah siap terima kasih sudah menonton video ini sampai habis semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan buat yang baru bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe nya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati